Sekolah Dasar di IKN Didesain Cuma Punya 5 Mata Pelajaran Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Alimudin mengatakan bahwa kurikulum Sekolah Dasar SD di Nusantara akan didesain memiliki 5 mata pelajaran. Kurikulum ini diterapkan untuk menonjolkan minat dan bakat siswa. Hal itu dia sampaikan dalam acara ASN Festival Gerakan Bangun Nusantara di antara Heritage Center AHC Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Kalau kemarin Menteri menghilangkan jurusan, dalam peta jalan kita sudah. Bahkan kalau perlu sekolah dasar itu cukup 5 mata pelajaran. Ngapain sih kita dipaksa 9 mata pelajaran, disuruh pintar semua. Padahal, keunikan kita sebagai manusia yang dilahirkan punya keunikan masing-masing, ujar Alimudin. Dia menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka Belajar saat ini sudah baik, tapi perlu diimplementasikan lebih lanjut untuk memetakan minat dan keunggulan siswa. Enggak suka matematika, dipaksa matematika. Padahal, tingkat kecerdasannya dia lebih ke kecerdasan motorik atau kecerdasan yang sifatnya seni atau yang lain. Ini yang belum dilakukan di pendidikan, ungkap dia. Alimudin juga mengatakan bahwa beberapa satuan pendidikan sudah melakukan ground reaking di IKN, di antaranya Bina Bangsa School dan Jakarta Intercultural School, JIS. Di luar sekolah bertaraf internasional tersebut, OIKN juga menyiapkan sekolah existing di luar kawasan inti pusat pemerintahan KIP. Di sana, ada sekolah existing. Kita sedang meningkatkan kualitas guru-guru kita dibantu oleh Tanoto Foundation dan macam-macam lembaga pendidikan, termasuk Cikal juga sudah masuk di sana, ujar dia. Kita ingin kebutuhan-kebutuhan warga dilayani, baik kesehatan maupun pendidikan, Pungkas Alimudin.